Kuburan dijadikan lahan bisnis untuk mendapatkan cuan Coba kita lihat bagaimana proses pembongkaran kota infak di kuburan kaum muslimin Kuburan keramat katanya ya Nah inilah kaum muslimin detik-detik pembongkaran kota infak makam keramat Ya makamnya seorang seh kaum muslimin Seh Burhanuddin di ulakan kaum muslimin Ulakan itu sebuah tempat di Sumatera Barat kaum muslimin ya Di Sumatera Barat tempatnya di Kabupaten Paryaman Ini kita lihat kaum muslimin ya kota infak kuburan seh Burhanuddin ini Besar kaum muslimin ya tuangnya banyak kaum muslimin Sampai dimasukkan ke dalam karung Jadi wajar kalau orang yang menjaga makam keramat palsu Dia menyetorkan uang sampai lima karung Itu wajar kaum muslimin ya Bahkan ini didampingi sama tim pengaman kaum muslimin Luar biasa Ya itu ada polisi Sepertinya ada ASN juga itu mungkin Pemerintah setempat kaum muslimin ya Bisa jadi mereka kadesnya Atau mungkin lurahnya Atau mungkin camatnya ya Luar biasa Orangnya sampai masuk kaum muslimin Lihat Ya Orangnya sampai masuk ke kota infak Dalam kaum muslimin Sepinggang Luar biasa Pantesan itu makam-makam keramat itu tambah banyak jumlahnya kaum muslimin ya Karena Ini bisnis yang sangat menjanjikan kaum muslimin Lihat Satu kota infak Itu isinya berkarung-karung kaum muslimin Apalagi kalau Kuburannya banyak ya Makanya di Jawa itu Sampai kuburan-kuburan itu diduplikat ya Kuburan Sheikh Maulana Maghribi Itu ada banyak kaum muslimin Itu satu orang kuburannya ada yang di Cirebon Kemudian ada yang di Bantul Ada yang di Batang Ada di Gresik Coba Kuburan orang satu Tapi kuburannya ada Duplikatnya Dan semuanya di ziarahi kaum muslimin Ini apanya kalau gak bisnis yang menjanjikan itu kaum muslimin Sampai sekali setor uangnya lima karung Kalau lima karung itu mungkin kalau di Jawa cepat kaum muslimin ya Karena banyak yang menziarahi Dari mana-mana datang ke Jawa Untuk ya katanya berziarah ke makam wali Itu bisnis yang menjanjikan Bisnis bagi yang punya kuburan Bisnis bagi yang punya jasa travel Bisnis kiainya juga Ngajak jamaahnya untuk Ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin Itu bisnis itu kaum muslimin Selain bisnis itu juga Pembodohan kaum muslimin Pembodohan kepada jamaahnya Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel Ziarah ke makam wali-wali Dapat keuntungan kiainya ini Dapat keuntungan dari sisa bayar travel Ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk Tor ziarah wali itu ya Dapat kiainya Sampai disana Jamaahnya masukkan uang ke kota-kota infak itu Ya pengurus kuburan keramat Dapat lagi uangnya Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin Karena apa Jamaahnya disana cuma disuruh bertawasul Pokoknya minta apa-apa sama wali Ya disana itu bertawasul Minta keberkahan Bahkan sampai ada Ya Rabbana Ya Kudus Sahilla Nabil Fulus Kertas merah yang halus-halus Coba Mereka minta kertas merah yang halus-halus Minta uang di kuburan Sementara mereka sudah punya uang Dipakai untuk bayar Tor ziarah ke kuburan Ini logika orang-orang yang Gak normal itu ke muslimin ya Ini ke muslimin ya Ini atau gak kebodohan yang nyata namanya kau muslimin Ini kan kebodohan yang nyata namanya Apalagi kalau sampai melakukan Tur ziarah ke makam wali-wali kau muslimin Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit Berjuta-juta Untuk satu orang Kalau pasangan suami istri Coba kau muslimin Apalagi punya anak Ikut semua keluarganya Berapa juta sudah dikeluarkan untuk Mengunjungi Makam-makam keramat Padahal banyak juga Makam keramatnya palsu Syekh Jumadil Kubro Banyak makamnya yang palsu Syekh Maulana Maghribi Banyak kuburannya yang palsu Dan itu pun yang asli Entah yang mana Yang asli ada atau tidak pun Kita tidak tahu kau muslimin Hanya mengirang-irang saja Hanya katanya-katanya Itu kuburan fulan bin fulan Kuburan wali fulan Wali fulan Wali fulan Didatangi Tur Mengeluarkan uang berjuta-juta Tapi di kuburan Mintanya rezeki lancar Minta banyak duit Entah punya duit Dipakai untuk keliling tur Ziarah ke makam-makam Yang katanya makam wali Di sana minta-minta uang Ini kan logika orang Enggak waras namanya Orang ziarah kubur itu Tujuannya untuk mengingat kematian Untuk mendoakan ahli kubur Mendoakan kau muslimin Yang sudah meninggal dunia Bukan untuk minta-minta Ini ziarah kubur Untuk minta-minta Na'udzubillah min dalik Ini kesirikan namanya Kau muslimin Dan orang yang berbuat kesirikan Itu sebodoh-bodoh orang Dia meminta kepada orang Yang sudah meninggal dunia Padahal orang yang sudah meninggal dunia Itu butuh kepada orang Yang masih hidup Sesoleh apapun orang Kalau sudah meninggal dunia Mereka butuh sama yang hidup Butuh diselenggarakan jenazahnya Butuh dimandikan Butuh di kafankan Butuh disolatkan Butuh didoakan Apakah mentang-mentang Seseorang itu disebut wali Disebut kiai Disebut ajangan Disebut habib Apakah kalau mereka sudah meninggal dunia Mereka bisa Menolong diri mereka sendiri Bisa mereka mandi sendiri Ya Pakai kafan sendiri Disolatkan sendiri Berangkat ke kuburan sendiri Mendoakan sendiri Kalaupun sudah mati Mau sedekah-sedekah sendiri Apa bisa? Kan gak bisa kau muslimin Mereka belum dikubur saja Kau muslimin Mereka tidak bisa Menolong diri mereka sendiri Apalagi mereka sudah Di dalam kuburan Kok malah yang hidup Minta tolong Ini kan konyol namanya Ini menunjukkan Tauhidnya jeblok Kau muslimin Na'udzubillah minralik Makanya kita jadi seorang muslim itu Harus serdas Jangan mudah dibohongi Dengan orang-orang Yang mengaku sebagai kiai Mengaku sebagai Habib Yang tahu Bahwa si Fulan Wali Si Fulanah Wali Kuburannya dibangun Dikasih kota infak Jamaahnya disuruh menziarahi Disebarkan informasi Tentang adanya Kuburan-kuburan Yang dikeramatkan tersebut Ya sehingga Jamaahnya di seluruh penjuru Disuruh mendatangi Kau muslimin Memasukkan uang ke kota infak Sekali setor lima karung Na'udzubillah minralik Kalau orang bodoh Yang gak sadar Di bisnis sama kiainya Di bisnis sama Habibnya Dengan modus barokah Ya Allah Dan musibahnya Kau muslimin Sudah banyak Beredar Berita-berita Tentang adanya Kuburan-kuburan palsu Yang dibongkar Bahkan sudah Jelas-jelas Fakta Satu orang Kuburannya ada banyak Kok ya masih percaya Masih mau menziarahi Masih mau ngalap Barokah disana Akal sehat mana Akal sehat Kau muslimin ya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik dan hidayah Kepada kita semuanya Kau muslimin Untuk menuntun kita Perjalan yang benar Kau muslimin Agar kita bisa Beragama Beragama Atau menjalankan agama ini Sesuai dengan Tuntunan Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan Pemahaman Nabi Muhammad S.A.W. Dan para sohabat Kau muslimin ya Mudah-mudahan bermanfaat Barakallofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh